Kitab Obaja Pasal 1 Edom akan dihukum Inilah penglihatan Obaja. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah tentang Edom. Kami telah mendengar suatu berita dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh kepada bangsa-bangsa. Ia berkata, Marilah kita memerangi Edom. Tuhan berbicara kepada Edom. Edom, Aku akan membuat engkau bangsa terkecil. Setiap orang menganggap hina sekali terhadap engkau. Kesombonganmu telah memperdayakanmu. Engkau tinggal di liang batu yang tinggi. Tempat tinggalmu tinggi di atas bukit. Jadi, engkau berkata dalam hatimu, Tidak ada orang yang dapat membawa aku ke tanah. Edom akan diturunkan. Demikian firman Tuhan. Meskipun engkau terbang tinggi bagaikan Raja Wali dan membuat sarangmu di antara bintang-bintang, Aku akan menurunkan engkau dari sana. Engkau sungguh-sungguh akan diruntuhkan. Pencuri akan datang kepadamu. Perampok akan datang malam hari dan mengambil segala sesuatu yang diinginkannya. Apabila pekerja menuai buah anggur di kebun anggurmu, Mereka akan meninggalkan sedikit buah anggur. Namun, musuh akan mencari sekuat tenaga harta esau yang tersembunyi, Dan mereka akan menemukannya semua. Semua temanmu akan mengusirmu dari negeri itu. Mereka yang ada bersamamu dalam damai akan memperdayamu, Dan mereka akan mengalahkanmu. Tentara yang berperang pada pihakmu berencana memasang jerat terhadapmu. Mereka berkata, Ia tidak mengharapkan hal itu. Tuhan berkata, Pada hari itu, Aku akan membinasakan orang bijak dari Edom. Aku membinasakan orang pintar dari Gunung Esau. Hai teman, Tentaramu yang perkasa akan ketakutan. Setiap orang dari Gunung Esau akan binasa. Banyak orang akan dibunuh. Engkau akan dipermalukan karena engkau sangat kejam terhadap saudaramu, Yaakub. Jadi, engkau akan binasa sama sekali. Engkau telah bergabung dengan musuh Israel. Orang asing akan mengangkut harta Israel. Orang asing memasuki pintu gerbang Israel. Mereka membuang undi untuk menentukan bagian mana dari Yerusalem yang akan diterimanya. Engkau justru ada di sana bersama mereka menunggu bagianmu. Jangan tertawai kemalangan, saudaramu. Jangan bersuka cita ketika mereka membinasakan Yehuda. Jangan membual pada masa kesusahan mereka. Jangan masuki pintu gerbang umatku dan menertawakan masalahnya. Jangan ambil harta mereka pada masa kesusahan mereka. Jangan berdiri di persimpangan jalan dan membinasakan orang-orang yang berusaha meluputkan diri. Jangan tangkap orang yang meluputkan diri. Hari Tuhan datang segera kepada segala bangsa. Dan yang jahat yang engkau lakukan terhadap orang lain akan terjadi atasmu. Hal yang jahat yang sama akan menimpa kepalamu sendiri. Sama seperti engkau menumpahkan darah di gunungku yang kudus. Demikianlah bangsa-bangsa lain akan menumpahkan darahmu. Engkau akan habis. Dan seolah-olah engkau tidak pernah ada. Tetapi akan ada orang yang selamat di gunung Sion. Mereka ialah umatku yang kudus. Bangsa Yaakub akan mengambil kembali hak miliknya. Keluarga Yaakub akan menjadi seperti api. Bangsa Yusuf sepertinya lah api. Tetapi bangsa Esau seperti abu. Orang Yehuda akan membakar Edom dan mereka akan membinasakannya. Dan tidak seorang pun yang selamat dalam bangsa Esau. Hal itu akan terjadi karena Tuhan telah mengatakannya. Kemudian orang dari Negev akan tinggal di gunung Esau. Dan orang dari kaki bukit akan mengambil negeri Filistin. Mereka akan tinggal di tanah Efraim dan Samaria. Gilead akan menjadi milik Benyamin. Orang Israel telah dipaksa meninggalkan rumahnya. Tetapi mereka akan mengambil kembali tanah kanaan sampai ke Zervat. Orang dari Yehuda telah dipaksa meninggalkan Yerusalem dan tinggal di Sevarat. Mereka akan mengambil kembali kota-kota di Negev. Para penyelamat akan naik ke Gunung Sion untuk memerintah orang-orang yang tinggal di pegunungan Esau. Dan kerajaan itu menjadi milik Tuhan. Dan kerajaan itu menjadi milik Tuhan.